selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah kemarin hari Senin Sidang Dewan Kamanan PBB dari 15 anggota Dewan Kamanan 14 nya menolak menolak Jerusalem dijadikan sebagai ibu kotanya Israel Allahu Akbar sehingga utusan khusus PBB dari Amerika Serikat mbak siapa gitu saya lupa nama marah-marah dan berkata ini pertemuan perdamaian yang memalukan saya gak ngerti siapa yang gak tau malu tetapi bagi dia keputusan 14 dari 15 anggota Dewan Kamanan PBB memalukan karena tidak mendukung dia nah ini juga menjadi perhatian gak usah terlalu besar dengan sikap tegas kayak orang benernya orang-orang sesat misalnya tentang LGBT ya sekarang lagi naik daun lagi nih kelompok pelangi merasa mendapatkan angin dari mahkamah konstitusi walaupun mahkamah konstitusi tidak merasa mendukung LGBT tetapi juga gak tau nih siapa yang merasa dan siapa yang gak merasa MK tidak merasa mendukung LGBT tapi faktanya banyak rakyat yang marah dengan putusan MK dan kaum LGBT merasa menang dengan putusan MK dari 9 hakim MK 5 yang mendukung dan 4 yang tidak mendukung disenting opinion ini update informasi dulu sambil menunggu yang masih kewujanan tetapi ini tentu berita gembira di tingkat dunia walau kita masih ya gelisah di tingkat nasional masalah LGBT ini namun kami dan tim tidak akan berhenti untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan dari sisi yang kita yakini sebagai umat islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tinggi mana ayat suci atau konstitusi tinggi mana ayat suci atau konstitusi wah ini makar semua mau pakai yang mana soal LGBT ayat suci atau konstitusi berarti tidak taat pada makam konstitusi yang ada di sini ya mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya nanti di legislatif nah di legislatif tentang norma baru juga seputar masalah LGBT ini tergantung anggota dewan yang kita pilih jadi kalau nanti Bapak Ibu memilih anggota legislatif 2019 yang liberal yang sekoler ya salah sendiri nah kadang-kadang anggota dewannya kalah juga sama keinginan ketua partainya makanya hati-hati memilih anggota legislatif nanti siap memilih yang siap bela Islam siap disebarkan ke seluruh keluarga nah sekarang gak boleh pura-pura gak tahu lagi sekarang gak boleh masa bodoh lagi ya masyarakat pontianak gara-gara masyarakat melayunya pecah belah akhirnya yang terjadi di atas 80% PNS gubernuran disana non-muslim dan itu adalah hak dia karena dia berkuasa suka-suka dia gimana jadi mau masa bodoh lagi gak nanti dalam memilih pemimpin ya tahanlah menderita selama 5 tahun apalagi dia memaju lagi jadi 10 tahun lewat anaknya misalnya nah karenanya adalah hak demokratis kita kalau kita memilih pemimpin dan anggota dewan yang siap membela aspirasi kita kita ini muslim atau bukan cuma kadang-kadang udah lah gak usah bawa-bawa agama begitu sering gak kayak gitu ah lu radikal loh gak apa-apa itu bukan radikal bebas radikal teratur dan Alhamdulillah di Dewan Keamanan PBB 14 menolak tapi Amerika mengambil veto jadi sebetulnya itulah liciknya peraturan internasional pura-puranya musyawarah tapi kalau anggota tetap memveto ya semua jadi bubar semua hasil musyawarah itu makanya di dalam Islam ada prinsip syuro yang semuanya mempunyai hak yang sama dalam suaranya seperti halnya sekarang majelis permusyawaratan rakyat di Indonesia tidak lagi sesuai dengan amanat undang-undang dasar yang awal tentunya setelah diamandemen dan diamandemen baik itu informasinya dan tetaplah bersemangat bela Betul Maqdis takbir masih semangat? bagus saya aja yang capek karena terus bekerja pasca aksinya ngapain? kan gitu setelah aksi 17-12 juta manusia di Monas ngapain? nah sejak kemarin saya menghimpu kepada seluruh toko nasional toko-toko umat terus menjaga semangat umat dan hari ini saya juga akan kumpulkan lembaga-lembaga NGO-NGO Islam yang selama ini bergerak untuk memperjuangkan Palestina dan Betul Maqdis serta Al-Aqsa agar mereka bersatu jadi tugas saya cuma jadi tugang jahit mempersatukan mempersatukan aja insyaallah ibu-ibu bapak-bapak sekalian diantara cara kita menjaga semangat pembelan terhadap Al-Aqsa setuju gak kalau saya anjurkan agar setiap kita berinfak untuk Betul Maqdis 10.000 rupiah setiap hari selama 15 hari bersedia gak nah ini bukan banyaknya saya yakin ada yang bisa langsung sejuta juga bisa selesai tapi untuk memelihara semangat ya walaupun cuma 10.000 rupiah mengamalkan hadis Nabi s.a.w khairul amali dawa muha wa inqallah khairul amali dawa muha wa inqallah sebaik-baik amal shalai itu adalah konsistensinya walaupun sedikit ya saya mulai sedikitnya 10.000 kalau ibu-ibu disini sih gengsi lah sedikitnya 10.000 kan kelasnya beda kalau disini kelasnya berapa per hari 5.000 jadi kalau per hari 10.000 kita transfer nanti dan akan saya kumpulkan semua NGO dan mereka akan beritahukan projeknya apa silahkan ibu-ibu bapak-bapak transfer ke rekening mereka karena mereka sudah punya sistem dan pelaporan sudah punya jaringan dan sudah bekerja bertahun-tahun nah nanti yang penting saya ajak mereka bekerja sama cuma temanya untuk kali ini adalah Jerusalem Baitul Maqdis walaupun rapatnya baru nanti sore ini kepada jamaah saya akan terus semangati bahwa NGO ini akan bekerja sama dalam membantu saudara-saudara kita yang mustadhafin yang sedang tertindas kemanusiaannya dan kehormatannya juga tentu agamanya disana untuk itu saya akan kumpulkan supaya masing-masing nanti bergerak dengan cara masing-masing dengan proyeknya masing-masing umat silahkan pilih mau lapak yang mana yang dipilih nanti yang penting 10 ribu rupiah setiap hari tadinya mau langsung 40 hari supaya menjadi habit tapi pelan-pelan lah ya 15 hari saya pikir kalau 1 juta orang konsisten aja 15 hari yaitu paling gak sudah mendekat sudah lewat sedikit 1 juta US dollar saya ingin agar dunia juga tahu Indonesia ini besar tapi kalau masing-masing kerjanya sendiri-sendiri ya gampang dipecah belah gampang diadu domba akhirnya saling sirik-sirikan satu sama lain nah kalau kita bersatu insyaallah aman setuju begitu juga ada gak sirik-sirikan antar pengajian ada gak saling celah-celahan ustadnya nah ini gak beres makanya mudah-mudahan pola-pola seperti kemarin beberapa ustad kita undang kesini gitu ya pada event-event tertentu bagusnya per bulan per 3 bulan per 6 bulan atau per 9 bulan seperti jahadual kelahiran sebulan coba pakai tangan 1 2 bulan atau 3 bulan coba saya mau lihat tangannya bapak-bapak setiap bulan ibu-ibu coba tonton-tonton yang 1 dulu yang 1 bulan yang 1 bulan 1 bulan sekali turun yang 2 bulan sekali ya ada 7 3 bulan sekali wah ini lebih banyak lah ya 3 bulan sekali yang 6 bulan sekali yang setiap 9 bulan melahirkan coba silahkan lagi yang mau setiap bulan angkat tangan mayoritas sih tapi tau gak biayanya berapa ya kalau urunan sih bisa lah ya bisa gak kalau urunan kira-kira ya 10 ribu selesai lah itu ya setiap jamaah selesai lah tapi masih 10 ribu ibu-ibu disini baik itu beberapa agenda-agenda konkret yang tentu akan ada lagi agenda-agenda seren relif atau kemanusiaan bantuannya ada yang bersifat juga advokasi dan kemudian diplomasi diplomasi-diplomasi internasional juga di media-media Alhamdulillah kemarin kegiatan kita sudah terjemahkan sebagian ke dalam bahasa Arab juga ada yang bahasa Inggris sudah sampai ke media-media Arab internasional Alhamdulillah sudah sampai juga ke Palestina dan mereka bangga dengan Indonesia konon sampai ada yang menulis BFB-nya menangis setelah dia melihat keseriusan umat islam Indonesia dalam membela Palestina baik walaupun disini gak semuanya hadir kalian kemarin karena satu dan lain hal oke tadabur kita sudah sampai ayat berapa hari ini bisa masuk ayat 25 karena kemarin kita sampai ayat 24 hatiya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku tidak mengetahui Apakah azab yang diancamkan Kepadamu wahai Orang-orang yang kufur Terhadap apa? Ini ini Kita tarik supaya tidak terlalu jauh Ini dari 24 saja Aku tidak tahu apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah jauh Ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang Aku tidak tahu Ini tentu terkait dengan masalah hari kiamat Yang disana akan ada yang namanya Reward and punishment Pahala kebaikan atau ancaman siksa Ini terkait dengan mas ayat sebelumnya Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka Maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya Kalau sekarang kan kesannya orang kafir itu Kuat Hebat Tak terkalahkan dan pasti menang Gitu kan Sementara kita diberitahukan kepada mereka Wahai Amerika Dan sekutunya Termasuk Netanyahu Bertobatlah kamu dan ikutilah petunjuk Tuhanmu Sebelum datang hari pembalasan itu Nah dia menganggap bahwa kita-kita yang bersandar kepada Allah Yakin kepada pertolongan Allah dianggap lemah Oke kalau memang begitu Pada saatnya Apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka Maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya Nah ini kondisi Akan terjadi nanti di akhirat Yang pasti adalah orang kafir pada posisi yang lemah Dan sedikit penolongnya Nah tetapi Kapan waktu itu terjadi Nah disinilah ujian keimanan Agar kita senantiasa ikhlas dan sabar Serta bertawakal Untuk mendapatkan ridho Dalam menghadapi ini Katakanlah Aku tidak mengetahui Apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat Ataukah Tuhan ku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang Aku tidak tahu Yang penting aku cuma menjalani hidup Dan bertawakal kepadanya Kira-kira Berdiri di Monas Membela Palestina Ancaman Amerika sama Mossad Gimana tuh ya Saya melihat sendiri di Gaza Toko-toko itu seringkali Di mobil dipasang bom dan meledak Tidak terdeteksi wajahnya Berhadapan dengan mereka Dan saya juga mendapatkan ancaman-ancaman itu Di WA Gimana terus ini apa jangan Lu enak obong terus Ya tapi kan ujungnya Jelas La hawla Wala quwata Illa billah Yang asli Apa ya Ujungnya kan jelas Bahwa pada akhirnya Pertolongan Allah pasti datang Kalau tidak di dunia ya Di akhirat hidup ini cuma begitu kok Mau cari selamat kemana Mau berlindung sama siapa Mau cari pertolongan Dari mana Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah barangkali Yang membuat saya kemarin Berpesan untuk para pemimpin dunia Terutama pimpinan dunia Islam Dalam menghadapi Kekuatan-kekuatan besar ini Insya Allah Rakyat dan umat Islam Bersama para pemimpinnya Yang konsisten di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ayat 25 Ini ayat 25 Jadi di ayat ini Mengindikasikan bahwa Hari pembalasan itu Tidak diketahui Dan semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pasti Dia akan terjadi Baik secara dalil Sudah sangat kuat Maupun secara Rasio Manusia bisa mengukur Bahkan dengan ilmu pengetahuan sekarang Bumi yang terus mengembang Terus mengembang Seperti balon Kalau terus mengembang Dan terus mengembang Seperti balon Lama-lama Lama-lama Ya meletus Meledak Sama dengan bola mata kita Yang lama-lama mengembang Tua Rabun Kemudian Mungkin gak meletus Sekali nanti Kalau mati baru meletus Semua Pasti Akan berakhir Betul Baru ditegaskanlah disini Setelah para nabi dan rasul Pun tidak mengetahui Kapan terjadinya kiamat Ini penting sekali Jadi kita sedang ditanamkan Tentang al-iman Bil-akhirah Bagaimana kita meyakini Akan adanya akhirat Alimul khaybi Fala yudhir Wala khaybihi ahada Lihat A'udhu billahi minash shaytanir rajim Sama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Dalam masalah hari pembalasan, dalam masalah hari kiamat, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, alimul gaib. Jadi beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari pembalasan, beriman kepada hari perhitungan adalah masuk kepada aliman bil gaib. Sebagai mana bahasan kita tentang surah jin yang juga masuk dalam alam gaib. Maka sedetail itu, artinya begitu detail penjelasan tentang jin yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan dampaknya, Bahkan bisa menyeret kita ke neraka. Maka, keyakinan kita terhadap akan adanya hari akhirat. Keyakinan kita akan adanya hari pembalasan oleh Al-Quran, kemudian disini ditegaskan. Bahwa itu pasti terjadi hanya saja pengetahuannya menjadi rahasia dia. Rahasia alimul gaib, alim dia adalah Tuhan yang maha mengetahui al-ghaiba, alimul gaib, maha mengetahui yang gaib. Fala yubhir wala gaibihi ahada. Dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Walaupun ada pengecualian yang nanti dia 27, tapi ditegaskan dulu disini, bahwa Para nabi dan rasul, sama sekali tidak pernah tahu, apakah hari kiamat itu dekat, ataukah jauh. Tidak pernah tahu, kapan pastinya. Kalau dibilang dekat, dekatnya berapa lama. Kalau dibilang jauh, jauhnya seberapa lama. Tidak tahu juga. Batasan-batasan. Namun yang pasti, wahai orang-orang yang kafir, Azab yang dijanjikan Allah itu, Sepasti matahari yang terbit dan terbenam setiap hari. Yang kamu sendiri juga tidak pernah ikut campur dalam mengelola matahari, Kapan dia harus terbit. Kapan dia harus tenggelam. Ini dibalik makna alimul gaibihi. Dialah yang maha mengetahui semua yang nampak dan semua yang tidak tampak. Dan semua yang sesuai dengan kehendak dan hikmahnya, Yang juga tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia, Kecuali itu tersimpan dalam ilmu gaibnya Allah SWT. Dan ini menjadi rahasia yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh manusia. Karena dialah satu-satunya, Halimul gaib. Yang tidak diberitahukan kepada seorang pun tentang gaibnya ini, Terutama tentang hadip pembalasan. Al-Gah�ur, Min Rasulin Fainnahu yasluku Minbaini yadaihi Wamin khalfihi Rasada A'udhu billahi minashshayqanur rajim Illa man irtadha Min Rasulin Fainnahu yasluku Ma bain yadaihi Wamin khalfihi Rasada Illa man irtadha Min Rasulin Fainnahu Yasluku Min Baini yadaihi Wamin khalfihi Rasada Nah disini ada pengecualian Kecuali Illa man irtadha Min Rasulin Kecuali kepada Rasul Yang diriduinya Ya Dalam terserat Tentu dijelaskan Pengecualiannya Bagaimana maksudnya Kecuali kepada Rasul yang diridui oleh Allah SWT Ada yang diberikan sedikit informasi oleh Allah SWT Tentang gaibnya Tentang gaibnya Ini adalah kematianku Atau salah satunya adalah dikuasainya Betul Maqdis Oleh orang Islam Atau kita sudah melihat tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil Ada Rasul-Rasul Terpilih Yang diridui oleh Allah SWT Dimampukan bisa memprediksi Tetapi dengan sedikit ilmu gaibnya Dengan tanda-tandanya Namun tetap saja Para Rasul yang dipilih ini Tidak bisa memastikan Kapan persisnya Kira-kira kiamat berapa tahun lagi ya Kapan kira-kira Tidak ada yang tahu Tapi dari kematian Rasul Dengan kiamat sebetulnya sudah dekat Pertanyaannya jarak Dari zaman kita sekarang Ke kiamat Dengan jarak zaman kita sekarang Ke wafatnya Rasul yang sudah dekat kiamat itu Kira-kira dekatan mana ya Kira-kira Kita dengan Rasul jaraknya berapa tahun 1.400 tahun Kira-kira Sampai menuju kiamat Sampai gaya 1.400 Ada yang mau hidup 1.000 tahun lagi Pasti nyeremin hidupnya pada saat itu Karena manusia sudah seperti binatang Sudah tidak ada lagi ulama Mungkin sudah diangkat ilmu Sudah susah mencari orang Bisa membaca Bismillah Mau hidup 1.000 tahun lagi Kita juga gak tahu kapan Kecuali kepada Rasul yang diri doinya Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga Atau malaikat di muka dan di belakangnya Nabi SAW Dalam menyampaikan wahyunya itu Informasi-informasi langit Dan informasi-informasi gaib yang disampaikan kepada umatnya Pastilah benar Karena diantara penyebab kebenarannya adalah Selain Allah langsung menjaga Al-Quran Allah juga mengamanakan para malaikat Untuk menjaga Nabi Di depan dan di belakangnya Sehingga tidak ada kesalahan dalam menyampaikan wahyu Tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan wahyu Maka tidak benarlah tuduhan-tuduhan Yang ditudukan kepada Nabi Muhammad SAW Bahwa Nabi Muhammad telah menyembunyikan informasi Tentang Al-Quran Bahwa Nabi Muhammad telah mendistorsi Penafsiran-penafsiran Al-Quran Karena Allah SWT menjamin Selain Selain Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu Maka Allah juga mengutus Nabi-Nya Untuk disampaikan ke kita Tetapi tetap dikaul oleh malaikat Dan di depan dan di belakang Agar orisinalitas Kemurnian wahyu ini Baik taksnya Maupun tafsirnya Tetap terjaga Jadi Itulah Kelebihan Nabi-Nabi yang Diredoi oleh Allah SWT Dijaga oleh malaikat di mana? Di depan dan Di belakang Ada sedikit penafsiran Apa sih yang disebut dengan Manirtalo Di antara Rasul yang diridoi itu Wa ta'ala Kenapa disebutkan kata-kata Manirtalo Agar ada unsur Pengistimewaan Kepada Rasul-Rasul yang diistimewakan oleh Allah Diberikan kesempatan untuk bisa Mengetahui informasi gaib Yang digambarkan oleh Allah SWT Kepada mereka Dan tujuannya itu adalah Tujuannya untuk mendukung Dan untuk memuliakan posisi dia Tujuannya untuk apa? Mendukung Menguatkan dakwahnya Dengan informasi gaib itu Bapak-Ibu sekalian Kalau Nabi dan Rasul yang Ini tidak tahu kira-kira Berapa rentang kiamat Pasti tema-tema dakwahnya Juga gak akan banyak Berbicara tentang Kiamat Dianggap masih jauh Tapi karena Sejak awal Diberitahukan kiamat Sudah dekat Maka tema-tema Pembahasannya Juga mengajak manusia Kepada Keakhiratannya Nah sejujurnya Kalau di kepala kita nih Jujurnya ya Kiamat masih jauh Sudah dekat Nah Sejujurnya Kiamat masih jauh Sudah dekat Kalau dari kelakuannya Kalau dari kelakuan Kira-kira kiamat Masih jauh Sudah dekat Gak mungkin kayak gini Kelakuan kita Kalau kita sadar Kiamat sudah dekat Ya Mau tahu gambaran orang Yang di dalam jiwanya Melihat kiamat sudah dekat Ini gambaran Adalah Abu Horeyarah Radhi Allah Satu hari Menangis Dalam sakitnya Tiba-tiba Sahabat yang membesuk Bertanya Abu Horeyarah Sakitnya Yang mana yang membuat Kamu menangis Lalu dia menjawab Saudaraku Tidak ada Satupun yang Kutangisi Di dunia ini Hatta badanku yang sakit ini Tidak akan Kutangisi Beda sama kita Kira-kira Oh iya Saya lupa Tadi pagi Ada teman saya Satu angkatan Di pesantren Kirim fotonya Dia sempat koma Dua minggu Kemudian Hilang Ingatan Minta didoakan Saya cuma tidak ingin Menyebut namanya Minta didoakan Ke majelis Antu Mohon doa Anggota majelis Talim Antu Kenapa Istri saya Setruk Masih dalam kondisi Setruk Saya sendiri Ini masih dalam Tahap pemulihan Beberapa bulan terakhir Karena Sempat koma Dan Syaraf memorinya Juga terganggu Sehingga hilang ingatan Gimana hidup Kalau gitu Suami istri Istri setruk Suami Seperti itu Ya Rob Sedih gak Kira-kira Cuma karena Dia berpesan Mau gak Saya Mintakan Doa buat Sahabat saya Semoga Allah Angkat penyakitnya Dan ringankan Bapaknya Karena Anaknya juga Masih kecil-kecil Ibunya Setruk Bapaknya Kemudian juga Hilang ingatan Masih diatas rambat Untuk Saudara kita Dan Keluarga Tolita yang Sedang sakit Al-Fatiha Aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinasirat Nasta'in Surat Al-lazina Al-lazina Allahumma Rabbana Sampai Al-Fatiha Hiddu'l-Baas Al-Fatiha 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 Allahumma Innana Nasaluka Selamatan Adidin Al-Fatiha In Al-Fatiha Zidat Al-Fatiha Al-Fatiha In Al-Fatiha El-Fatiha Al-Fatiha 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 Allahumma Howwina Al-Fatiha 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 Apa kata Abu Hurairah Disakitnya sambil menangis Aku tidak Menangisi apapun di dunia ini Yang aku tangisi adalah Betapa panjangnya Perjalananku Menjumpai Allah Sementara bekalku untuk Menghadapinya begitu sedikit Sementara setiap hari Ruhku naik Tapi aku tidak tahu apakah naik ke surga Atau ke neraka Aku tidak tahu dimana nanti Tempatku Kemana malaikat akan menyerahku Nah inilah Gambaran orang-orang yang menyadari Kalau sudah beriman kepada Akhirat itu Yang menjadi orientasinya Bukan berapa Banyak uang Berapa banyak rumah dan tanah Berapa banyak perhiasan yang bisa Dia kumpulkan Bukan itu Ini umur jalan terus Ini jalannya kemana ini Ke surga kah Atau Ke neraka kah Ini badan Makin hari Makin 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 berkurang Makin rentah Ini tidak tahu kemana ini Ini arahnya badan ini Amal soleh kah Atau amal yang tidak diterimakah Oleh Allah SWT Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dulu Waktu masih muda Sanggup saya bawa mobil sendiri Bawa laptop sendiri Bawa kamera sendiri Bawa kerjaan sendiri Mau 10 hari cerama Juga sanggup Hari ini jangan Saya bilang Tablet akbar Apalagi di kota Jangan lebih dari 3 kali Ini udah kepala 5 bro Mau diajak gimana juga Barang siapa yang kupanjangkan umurnya Maka kukurangi dari Organ tubuhnya Pertama bayarnya Pakai apa kira-kira Bagi organ tubuh semakin tua Kalau orang kepala 5 Apanya dulu kira-kira yang mulai kelihatan Ini jatuh-jatuh Giginya gimana Masih komplit gak giginya Matanya gimana matanya Hah Memorinya masih kuat gak kira-kira Masih Oke Kalau sudah kepala 6 Giginya tinggal berapa giginya Ya Allah Kita gak tahu nih Ya Apakah Perjalanan hidup kita ini Sedang menuju surga Atau menuju Apakah Bekal kita sudah cukup Untuk menghadapi Perjalanan panjang Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhirat Hasbun Allah Wa ni'mal wa ta'ala Wa ni'mal wa ta'ala Wa ni'mal mawla Wa ni'man Nasir Kemudian Dan kata-kata Malaikat disini Sisi Rasodan Disini penjaga-penjaga Terjemahannya Terjemahannya Hitung itu gak berapa Berapa jumlah yang jagain lo Mau tahu siapa yang jagain kita Malikat atau kesetan Lihat otaknya Lihat isi hatinya Kalau gak ke akhirat Atau ke dunia Terus nah Ada Jin macem-macem disini Yang Yang awal Ya Ini jin pinter ini Mengkoneksikan orang bejat Sama orang bejat Dia bisa berkomunikasi Eh sih ini lagi ngomongin gini nih Lu samber deh tuh di WA nya Eh Kayaknya dia lagi Perasaannya lagi galau nih Kayaknya galau sama si ini nih Ayo hajar tuh Jin masuk tuh setan tuh Komunikasi Antara jin sana dengan jin sini Saya gak tahu kasusnya mana Kira-kira mau kita angkat Jawa rima kumullah Mudah-mudahan Kita dilindungi para malaikat-malaikat Allah Kan orang yang keluarnya tuh Bismillah Berapa malaikat tuh Tiga rombongan malaikat Rombongan pertama datang Karena dia membaca Bismillah Rombongan malaikat pertama ini Bertugas apa Bertugas Mengawal langkahnya Mau ngaji Bener-bener ngaji Gak bisa dibelokin Karena keluarnya sudah Bismillah Kalau dia bilang Tawakal Tuhan Datang lagi Rombongan malaikat yang kedua Dalam hadis nabi S.A.W. digambarkan Apa tugasnya Mencukupkan kebutuhannya Kalau dia lengkapi dengan Datang lagi rombongan malaikat yang ketiga Apa fungsinya Jagain Supaya langkahnya Tidak bisa digelincirkan Supaya rezeki yang didapatnya pun Tidak hilang Diprotek Tiga rombongan malaikat Jadi Gak ada yang bisa mencuri Rezeki kita Insya Allah Itu kalau Mau dijaga banyak Malaikat Tapi kalau udah gak berdoa Keluar rumah Sambil berantem lagi Kemana tujuannya Gak tau pokoknya gue Keluar aja deh Nah ini setan semua nih Kalau disini gak kayak gitu kan Bismillah Duduk di mobil Baca apa biasanya Udah zikir pagi belum Keluar pagi-pagi tadi Apa zikirnya Al-Baqarah Dari Al-Fatihah Sampai Al-Baqarah Satu sampai lima Sampai Ayat terakhir Penggalian-penggalian Sudah dibaca belum Nah itu malaikat semua tuh Sudah sedekah Pagi tadi Sudah sedekah belum Pagi tadi sebelum Sampai sini Wah itu malaikat lagi tuh Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berikan taufiknya Kepada kita semua Untuk senantiasa Berbuat taat kepada Selanjutnya Ayat 28 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Liyaklam an kad ablagu risalat Rabbihim Wah hata bema lah dain im Wah hata bema la dayim Wah hata bema la dayim Wah hata bema la dayim Liyaklama an Qad ablagu risalati Rabbihim wa ahata Bima ladayhim Wa ahsa kulla shay'in adada Tarik nafas dulu yang panjang Tarik nafas Tahan Simpen 2 jam Liyaklama an Qad ablagu risalati Rabbihim Supaya dia mengetahui Siapa yang mengetahui disini Allah Al-Qad ablagu risalati Rabbihim Bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan Risalah-risalah Tuhannya Nah disini Di antara peran-peran Malaika Supaya dia mengetahui Bahwa Bahwa Supaya Allah Mengetahui Disini yang mengetahui siapa Allah Dia disini adalah Allah Yang dimaksud dengan ilmu disini adalah Yang dimaksud dengan ilmu disini adalah Atau Siksa Supaya dia mengetahui Allah mengetahui Yang diketahui apa Tentang perbuatan-perbuatan manusia Yang punya implikasi hukum Yang punya Efek akibat Ayy Iltala Allah Ta'ala Men ertadahum Al-aba'id Goyub Hih Wa harasahum Min wasul Sayatini Elah Wa harasahum Min wasul Sayatini Laha Adhahar Laha Adhahar Al-Azhi Adhahar Al-Azhi Min Guyub Liyaklam Ta'ala Ilma Musahedatin Yeteratab Al-Azhi Al-Jazah Annal rasul Qad ablagu risalatihi Subhanahu ila khalqi Wa annahu ta'ala qad ahato Bimaladihim ayy ahato ilmuhu Ta'ala bikulli malada Rasul wa ghairihim Min aqwalin wa af'alin Wa ahsa kulla Syai'in adadan ayy Wa ahsa kulla syai'in fi hadal kawun Ihsa'an tamman Wa ilman kamilan Ini dalam tersir tan ta'i Sudah paham ya berarti ya Enggak usah diterjemahkan Sama sih sebetulnya maknanya Maknanya begitu Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menempatkan malaikat dari segala penjuru Dari segala penjuru Nabi dalam menyampaikan risalah Supaya malaikat-malaikat ini Selain menjaga Wahyu Juga mencatat Ada malaikat-malaikat lain Yang menjadi Saksi bahwa Rasulullah Sudah menyampaikan risalahnya Kepada kaumnya Dan disampaikannya Dan disampaikannya Sebagaimana yang Allah Perintahkan kepadanya Dan disinilah tugas malaikat Juga sebetulnya mengawal Rasul Termasuk menolongnya Termasuk distorsi-distorsi nanti Di belakangnya Para malaikat ini juga berperan Untuk meluruskannya Dan Malaikat-malaikat lain akan mencatat Apakah kaumnya Sudah menjalankan sesuai perintahnya Dan semua akan ada efek Sansi dan balasannya sendiri-sendiri Dan dia menghitung segala sesuatu Satu persatu Secara detail Dengan tingkat akurasi Yang tidak ada sedikitpun kesalahannya Zero mistake Jadi Sedikit kesimpulan di ayat ini Supaya Allah mengetahui Bahwa sesungguhnya Rasul-rasul itu telah menyampaikan Risalah-risalah Tuhannya Sedang sebenarnya Ilmunya meliputi Apa yang ada pada mereka Allah itu sebetulnya Tidak perlu malaikat Karena pengetahuannya sudah Meliputi mereka Tetapi sebab Hukum Kausalitas disini Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan malaikat Walau Allah tidak perlu malaikat Tetapi inilah Siklus Allah Disinilah Kausalitas Allah Agar orang-orang yang beriman Semakin mudah mencerna Proses-proses Iman bilgaibnya Gampang tangga-tangga berfikirnya Bahwa disana Ada para malaikatnya Yang diutus Untuk menjaga Dan menindaklanjuti Setiap yang Allah Perintahkan Walau sekali lagi Tanpa mereka Allah cukup Sudah Tahu semuanya Karena ilmu Allah Meliputi segala Meliputi segala sesuatu Dan pengetahuan dia Tidak sedikitpun Ada yang meleset Dan dia dengan detail Menghitung satu persatu Semua Yang Diketahuinya Sesuai dengan Semua yang diciptakannya Dia ketahui semuanya Inilah Surah Aljin yang Sudah Kita pelajari Beberapa minggu Dan di ujung Ayat ini Ayat 25 Sampai 28 Tampaknya Kita sedang diingatkan Tentang Aliman bilgaib Beriman kepada Allah Yang mengetahui Semua yang gaib Dan mengimani Bahwa Allah Maha mengetahui Segala sesuatu Persis sebagaimana adanya Karena dia lah yang menciptakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih